Jumat pagi 29 Juni 2018, Kapolres Tebo Zainal Arrohman pimpin langsung apel pasukan persiapan pemilihan Kepala Desa Serentak 2018, yang akan dilaksanakan di hari Sabtu 30 Juni 2018. Dikatakan Kapolres Tebo AKBP Zainal Arrohman, ada sebanyak 196 personil yang akan dikerahkan dalam pelaksanaan pilkades serentak di 38 desa. Lanjut AKBP Zainal Arrohman bahwa telah menetapkan titik rawan dalam pelaksanaan pilkades, terdiri dari rawan 1, 2, dan 3. Personil yang disiagakan juga berbeda dengan TPS lainnya. Ada pun kategori titik rawan 3 tersebar di Kecamatan Tebo Tengah, Tebo Ilir, dan Kecamatan Rimbu Ulu. Taman rawan 1, itu 1 personil, itu rawan 2, 2 personil, dan rawan 3, 3 personil. Untuk yang rawan 3 ini Pak, ada berapa tempat, ada berapa desa? Ada 3 desa. 3 desa, mungkin desa apa saja Pak? Di Tebo Ilir, Tebo Tengah, dan Dribun. Dari Jambi, Masmur Hadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Masmur Hadi, Tabi, 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 Tabi.